Selamat Hari Raya Idul Fitri Minal Aizin Wal Fajin Mohon maaf lahir dan batin Di channel ini kita bakal ngebahas Banyak hal tentang sepak bola Indonesia Dan segala hiburan Yang berkaitan dengan sepak bola Tentang pemain di dalam dan di luar lapangan Tentang stadion Tentang supporter Dan bahkan kita nanti bakal jalan-jalan Mencicipi kuliner-kuliner Yang ada di daerah-daerah Yang ada klub sepak bola Jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu Sedekah yang gak ria Channel Adia Rarifin disini Selagi-lagi kita Kedatangan tamu Nyamperin rumahnya Harinur Yulianto Kenapa sih Harinur Yulianto Karena bintang PSIS Siapa yang gak kenal Harinur Yulianto Ya gak kenal Oke jadi hari ini Saya akan Saya sudah membuka Q&A sih Di Instagram saya At Adiar underscore Arifin Mungkin kalian beberapa yang nonton ini Ada yang sudah mengajukan pertanyaan juga Tadi saya cuma ngasih waktu Dua jam sih Untuk Q&A nya Jadi mungkin gak terlalu banyak yang masuk Karena memang kasihan juga Kalau kebanyakan yang nanya Soalnya Harinur juga gak dibayar Gak apa-apa ikhlas Ikelas Iyalah percayalah Harinur top dunia akhirat Oke Tapi sebelum ke Q&A Saya akan coba interview sedikit ya Terutama tentang Keseharian Harinur Di bulan Ramadan ini Mudah-mudahan jawabannya Gak kayak kemarin ya Baru saya rencanakan Oke Mas Nur Saya mau tanya Menurut Mas Nur Arti bulan Ramadan itu Gimana ya Menurut saya Bulan Ramadan itu sangat spesial Apalagi Buat kita Umat Islam Bulan Ramadan adalah bulan yang kita nanti-nanti Dan Nah udah itu aja Nah cuma kan Sebetulnya Setiap bulan Ramadan itu spesial ya Termasuk Bulan Ramadan di tahun ini Cuma mungkin spesialnya di tahun ini itu Spesial Corona Jadi Banyak hal yang Kebiasaan kita lakukan di bulan Ramadan Gak bisa ya Nah menurut Mas Harinur sendiri Perbedaannya gimana sih Bulan Ramadan ini yang Banyak sih Kegiatan-kegiatannya Antara lain kayak Ngabuburit Kita gak bisa Benar Taraweh Kita gak bisa Di rumah aja Tarawehnya ya Iya Bangunin orang sahur Gak bisa Tapi disini masih ada gak sih Yang keliling Bangunin orang sahur Untuk tahun ini Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Jalan aja pada ditutup soalnya Iya Terus Kita mau kuliner-kuliner Juga gak bisa Kita mau Apa ya Banyak hal lah Banyak hal Yang membedakan Serba 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 gak bisa Serba di rumah aja Cuma memang ini Harusnya memang kesadaran dari kita semua ya Karena Dampaknya Kalau kita memaksakan Pandemi ini akan semakin lama Periodenya Tapi kalau kita Menahan diri Saling sadar Sama-sama sadar Mungkin bisa segera berlalu Mudah-mudahan ya Amin Kalau untuk latihan sendiri Gimana Kalau sebetulnya untuk Gak ada masalah ya Dalam artian Setiap tahun kan Pas puasa itu Pas ada kompetisi ya Iya Nah cuma mungkin Pas puasa ini Gak ada kompetisi Karena corona Inilah itu gimana Masalah Menjaga kebugaran Latihan Supaya Tetap latihan Tapi tidak Mengurangi Kadar puasa Gimana kira-kira Mas Dur Kalau buat latihan Kalau saya pribadi sih Yang penting Jaga kondisi aja Biar Gak Gak ngedrop Kalau nanti Kita berkumpul lagi Apalagi saat ini Kita Gak boleh Berkumpul rame-rame Jadi Dilakukan Pribadi Sendiri-sendiri Di rumah berarti ya Di rumah Di lapangan Karena disini masih kampung sih Jadi Di lapangan pun Sedikit orang Jadi gak masalah Kalau Tapi kalau saya sih Sering Ini Bersepeda Sepeda Oh ya Karena Masih banyak Pegunungan-pegunungan Sawah-sawah Itu lebih Ngefresh Itu kenapa saya Pengen kesini lagi Itu Karena Saya bisa melihat Banyak gunung-gunung Iya Itu Walaupun jauh Tapi kalau Dari sisi Porsi latihan Latihan itu Udah Sekarang Buat sekarang Kalau dulu kan Memang awal-awal Itu dikasih program Ya Sama pelatih Nah kalau sekarang Masih dikasih program Kita mandiri aja sih Yang pasti Intensitasnya Gak terlalu tinggi Gak terlalu rendah juga Sedang-sedang aja Yang penting Kondisi tetap Bukar Berarti Gak ada laporan Latihan setiap hari gitu Latihan rutin Kalau laporan setiap hari sih Gak ada Gak ada Kita tanggung jawab sendiri Ya betul Karena memang nanti Juga yang main Sendiri ya Yang ngerasain sendiri Kalau kompetisi jalan lagi Betul Betul Hal yang dinantikan tuh Dari bulan Ramadan Itu apa sih Atau bulan puasa ini Atau bulan puasa Idul Fitri Idul Fitri Dan yang pasti Idul Fitri tahun ini Mungkin agak berbeda Ya Bener Karena Dilarang mudik Tapi udah mudik kan Dilarang berkumpul Dengan Orang banyak Bisa jadi Solat Id juga Bisa jadi Dihadakan juga ya Tapi ya Yang pasti buat saya Ambil hikmahnya aja Kita bisa Berkumpul dengan keluarga Lebih dekat lagi Bermain sama anak-anak Banyak hal juga sih Hikmahnya Itu salah satunya Cuma Doa terbesar tuh apa Di bulan Ramadan ini Semua Tidak itu terkait Sepak bola Corona Atau hal lain Semua Virus Ini Babah ini Cepat hilang Cepat selesai Semua yang sakit Diberikan kesembuhan Dan sepak bola Bisa bergulir kembali Oke Amin Amin Ya itu sih Mungkin Itu ya Sedikit Wancara kita Dengan hari Nuri Lianto Tentang Ramadan Dan kesehariannya Di bulan Ramadan Yang mungkin Emang sebetulnya Sama kayak kita Banyak keseharian Banyak kebiasaan Dan yang Banyak hal yang kita Nantikan di bulan Ramadan Gak bisa kita lakukan Di bulan Ramadan ini Oke mas Nur Tadi kan saya Udah bikin Q&A ya Di Instagram saya Adyar underscore Arifin itu Udah banyak Beberapa Ada Q&A Bisa kita Oke Saya akan bacakan Mungkin ya Beberapa Buat mas Harinur Nanti bisa dijawab Sejujur-jujurnya Atau Selucu-lucunya Boleh Apa sih Yang Hal terbesar Yang bikin Harinur pengen Pensiun di PSI Semarang Sampai nolak Klub besar Dengan gaji Yang selangit Panjang ceritanya Terima kasih Selamat menikmati